Intro Ya, gara-gara Nathan Chouaon, masyarakat geladang antusias doakan timnas Indonesia lolos piala dunia 2026. Tom Heye, dilirik klub Perancis, scouting Perancis ini sampai bilang geladang timnas Indonesia itu begini. Alkan begat gagal, Swansea City beri peluang Nathan Chouaon menjadi pemain Indonesia pertama yang menyentuh lapangan di championship. Ya, timnas Indonesia bakal batasi interaksi pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina. Fans dilarang masuk hotel. Kamu semua, coba merangkumnya disini bersama saya untuk Anda. Ya, masyarakat bulannya mendoakan timnas Indonesia untuk lolos ke piala dunia 2026. Gara-gara Nathan Chouaon menarik untuk dibahas ya. Sebab sejumlah netizen asal Belanda tersebut ternyata ikut memantau perkembangan timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang di kualifikasi piala dunia 2026 Zona Asia. Dan terkait masyarakat Belanda yang mendoakan timnas Indonesia itu dapat dilihat di postingan klub Eredivisie SC Hirinfin. Saat itu Hirinfin menyinggung Nathan Chouaon yang sedang berjuang membela timnas Indonesia U23 di piala Asia U23 kemarin. Dalam postingan tersebutlah, beberapa netizen Belanda menyadari bahwa banyak pesepak bola negara mereka yang memilih membela timnas Indonesia. Ya, meski para pemain berdarah Belanda itu memilih membela negara lain, hebatnya masyarakat negeri kincir angin tersebut tetap menghormati keputusan mereka. Bahkan ada yang mendoakan dengan hadirnya para pemain naturalisasi berdarah Belanda, timnas Indonesia bisa menembus piala dunia 2026 yang nantinya akan digelar di Kamada, Meksiko dan Amerika Serikat tersebut. Ya, mereka pemain naturalisasi timnas Indonesia gagal menembus timnas Belanda, tapi mereka tetap keren memilih mewakili negara Anda. Bahkan lebih baik nih kalau timnas Indonesia bisa lolos ke piala dunia, kata netizen Belanda. Ya, tentu saja komentar netizen Belanda ini mendapatkan respon positif dari para pecinta sepak bola tanah air. Sayangnya, Nathan dan Tom juga pemain timnas Indonesia tidak akan memperkuat SC Hirinfin di musim depan. Nathan sendiri kembali ke klubnya di Swansea City, sedangkan Hei berstatus tanpa klub karena kontraknya dengan Hirinfin berakhir pada musim panas ini. Ya, kini keduanya pun fokus bersama timnas Indonesia untuk dua laga tersisa di babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Garuda, tepatnya akan menyebut timnas Irak di 6 Juni nanti dan Filipina pada 11 Juni nanti di Stadion Tomaglora Bung Karno. Nah, selanjutnya, teka-teki masa depan gelandang timnas Indonesia Tom Hei yang akan bersatu sebebas transfer terus diperbincangkan sampai hari ini. Sasak urusnya 29 tahun ini memutuskan tidak memperpanjang kontrak bersama klub R Divisi Belanda, SC Hirinfin yang berakhir pada 30 Juni nanti. Situasi demikian membatong mulai dikaitkan dengan beberapa klub Eropa. Salah satunya tim Italia yang baru promosi ke Serie A yaitu Komo FC. Akan tetapi, Mirwan Suwarso selaku perwakilan dari pemilik Komo langsung menolak Tom Hei. Mirwan menegaskan jika kemampuan yang dimiliki pemain berjuluk The Professor ini tidak cocok di Serie A. Ada pun sebelumnya dikaitkan dengan Komo, Tom sudah lebih dulu dirumorkan akan merapat ke tim papan atas Liga Perancis Oguicinisi. Dilaporkan oleh media-media Eropa, rumor kepindahan Tom di Oguicinisi sempat berhembus kencang pada bursa transfer Januari 2024. Tim Jawara League 1 sebanyak 4 kali itu kabarnya menginginkan Tom karena dianggap cocok dengan gaya bermain klub. Faktor lain yang membuat Nise tertarik merekrut Tom karena ada rekomendasi dari salah satu talent scouting Perancis yang bernama Bertigno. Ya secara keseluruhan, Tom memang menonjol ya dalam bertahan karena kemampuannya mengalirkan bola lewat passing dan berlari itu luar biasa, kata Bertigno. Paket lengkap tentunya, umpan pendek, umpan panjang memberikan dampak yang nyata dan mengatur tempo permainan dan mampu menemukan rekan satu timnya di berbagai ruang dalam waktu yang tepat dengan presisi, kata Bertigno lagi. Sayangnya, kepindahan Tom ke Nise tidak terrealisasi pada bursa transfer Januari 2024. Dan kini, setelah menyedang status bebas transfer, Ken Stom berapat ke OGC Nise semakin terbuka. Apalagi Tom Heye juga menemukan minatnya untuk berkari di luar Belanda. Oh ya, pertama saya ingin bermain untuk klub bagus di luar negeri dan itu adalah sesuatu yang ingin saya lakukan di musim panas. Tapi ya, perencanaan bukanlah kelebihan saya. Jadi saya masih belum tahu apa yang ingin saya lakukan, kata Heye. Sementara itu, Elkan Baggett gagal mencatatkan penampilan di divisi Championship. Nah, Nathan Chowon mendapatkan kesempatan kedua di Swansea City. Ya, Nathan Chowon berpulang menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di divisi Championship pada musim depan. Divisi Championship merupakan kompetisi kasta kedua Liga Inggris berjarak satu promosi atau degradasi dari Premier League. Nathan sebenarnya sudah mencicipi kompetisi berisi 24 klub itu pada musim lalu, tapi terbilang gagal. Ya, direkut Swansea City pada musim panas 2023 dari Excelsior, tetapi tidak sanggup beradaptasi dengan kerasnya Liga Inggris. Pada paru pertama musim 2023-2024, ia paling banter hanya menembus skuad pertandingan tanpa pernah keluar dari bangku cadangan. Ya, masa adaptasinya terganggu, Swansea City yang limbung ditangani tiga pelatih dalam enam bulan. Dan sejak Juli sampai Januari lalu, The Swans dilatih oleh Michael Delft yang dipecat. Alan Sheehan sang caretaker dan Luke Williams sang pengganti tetap. Luke Williams juga memutuskan mengirimkan Nathan kembali ke Belanda untuk mendapatkan menit bermain. Upaya tersebut membuahkan hasil minim, mengingat back kiri 22 tahun itu hanya tampil dalam 4 pertandingan dengan total 15 menit saja. Untungnya, Nathan punya hal lain untuk dipamerkan, yaitu performa gemilang bersama tim Nas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Ya, manajemen Swansea pun memasukkan Nathan sebagai pemain yang dipertahankan untuk musim 2024-2025. Musim depan, ya bisa melakukan apa yang gagal dilakukan oleh Elkan Begat, yaitu debut di Championship. Elkan Begat musim lalu mencicipi divisi ini bersama Yves Vitton, tetapi hanya duduk di bench, bahkan lebih sering tak diajak bertanding. Begat sejauh ini hanya pernah tampil reguler di kasta kelima bersama Kingsleyan dan kasta keempat bersama Gillingham dan kasta ketiga dengan Bristol Rovers. Sampai sekarang masih belum ada pemain Indonesia yang menyentuh lapangan untuk level kasta kedua atau Championship dan pertama atau Premier League. Nathan bisa memecahkan rekor tersebut bersama Swansea, begitu juga Begat bersama Yves Vitton. Di Swansea, Nathan akan bersaing dengan secumlah jebolan Premier League di pos Begiri. Ada nama senior seperti Josh Tiemann, yaitu mantan dari Stoke City, dan Cale Norton dari mantan Tottenham. Sejak berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia, Nathan bermain dua kali untuk tim senior dan enam kali untuk tim U23. Dan dia juga mendapatkan hampir 2 juta followers di Instagram, kata akun at Only Swansea. Ya, membuatnya menjadi pemain paling diikuti di Swansea, walaupun belum pernah bermain bagi klub ini. Nah, sementara itu dokter tim masih Indonesia Alvan Nur Asyar mengatakan fans tidak boleh masuk ke hotel tempat pemain menginap untuk mengantisipasi adanya virus yang menyebar. Dokter tim masih Indonesia Alvan Nur Asyar mengakui kalau adanya penyebaran virus di squad tim masih Indonesia di FIFA Match Day terakhir di Jakarta. Saat melawan Vietnam, kemungkinan banyaknya interaksi antar pemain dengan fans. Terima kasih telah menonton!